Saya selalu tenang, tapi kali ini saya kelas Silahkan, silahkan, silahkan Dan saya bisa keluar dari tempat ini Jangan dong, silahkan, silahkan Saya orang yang sabar, tetapi kalau kelewatan juga ya Saya pulang aja kan, gak ada susahnya kan begitu Terjadi perdebatan panas Antara pembawa acara Aiman Wicaksono Dengan pengamat politik M. Kodari Dalam acara tersebut, M. Kodari merasa dipotong Hak bicaranya oleh Aiman Wicaksono Ia lalu melakukan komplit Ia menuding Aiman Wicaksono Yang berlaku sebagai wasit Melakukan hal yang tidak adil kepada dirinya Ya, kalau kata orang Pak Lembang sih Ini icak-icak baik nih, gitu loh Apa itu? Pura-pura aja, gitu loh Saya belum selesai, saya belum selesai Tadi saya gak mengintrupsi anda Ini waktunya durasinya panjang Supaya gak terlalu panjang poin-poinnya, silahkan aja Tadi anda membiarkan semua orang berbicara Begitu saya, anda menghalangi saya berbicara Saya tadi menghilangkan juga, M. Kodari selalu komplit Supaya tidak panjang Anda sebagai wasit telah memperlakukan saya berbeda dengan resumen Tadi saya bilang Mbak Andi Saya merasa anda tidak adil Oke, silahkan Soalnya anda merasa adil itu perasaan anda Saya merasa anda tidak adil Saya mempersilahkan Mbak Andi loh Kenapa anda gak diam kemudian membicara Bukan, saya mempersilahkan Mbak Andi tadi Bukan anda Mendengar tudingan dari M. Kodari Memberikan alasan kenapa dirinya memotong pembicaraan M. Kodari Ia meminta agar Kodari tidak bertele-tele dalam memberikan argumen Tidak, tadi saya menjelaskan Dengar penjelasan dari Aiman M. Kodari semakin naik pitam Ia mengatakan bahwa dirinya saat berdiskusi selalu tenang Namun kali ini ia mengatakan harus keras Karena ia merasa diperlakukan sudah berlebihan Ia lalu mengancam akan pulang Jika terus diperlakukan sedemikian rupa Aiman lalu meminta M. Kodari Agar tidak bapet M. Kodari mengatakan Tidak masuk di akal Jika ia terus berdebat dengan pembawa acara Hal lain jika ia berdebat dengan para narasumber Namun kali ini ia malah berdebat dengan pembawa acara Mendengar M. Kodari Yang meminta pembawa acara Yaitu Aiman Wicaksono Agar adil dalam memberikan waktu untuk berbicara Pengamat politik lainnya Rerang Kuti Lalu memberikan analogi Pentingnya seorang wasit Dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi untuk adil Nilai contoh betapa pentingnya Mahkamah Konstitusi itu Iya, iya, iya Karena semuanya serba Tidak masalah soal Mahkamah Konstitusi Saya tidak ada keberadaan ke Mahkamah Konstitusi Saya tidak ada masalah soal Mahkamah Konstitusi Saya tidak ada masalah soal Mahkamah Konstitusi Siapa yang melarang ke Mahkamah Konstitusi Tidak ada yang melarang Aiman juga melaksanakan tugasnya sebagai moderator Yang bisa juga mengkat narasumber Kan itu memang tugasnya dia juga Iya tapi dia tidak memotong Anda Saya dipotong Iya iya makanya Saya bilang tadi Mbak Andi Gila, tempat apa-apa Gini, gini deh Saya mau melanjutkan Ya Iya Sudah, sudah, sudah Sudah, sudah Sudah, sudah Sudah, sudah Sudah, sudah